Terus akhirnya lu jadi dibawa ikut membokap nih Kristen Waktu itu? Iya Sekarang? Sekarang Kan lu udah ngomong ya? Ya kan gua nanya, gua nanya Sekarang engga berarti Sekarang engga Parah ngga Tarawe Hah? Ngga Tarawe? Belum balik Terakhir Tarawe kapan? Tadi Sebelumnya? 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 Gitu Gua akuin sih, gua agak kurang kok Tarawe Ga tau ya, begitu udah abis buka kayaknya lemes aja gua Sibuk apa? Atau lebih ke lemes? Lemes Karena kan Padahal sih bagus ya, maksudnya dari jarak rumah gua ke masjid tuh Agak jauh Berapa? Sekilo lah Nah bukan alasan ya? Tapi kan sekilo semakin jauh semakin ini Joy Banyak palanya Makanya gitu Lu jauh-jauhin biar palanya banyak Boleh ga sih kita? Boleh Dijau-jauhin gitu? Boleh gitu Kayak Jumatan aja ya Nah masalahnya lu Ke cinere Kemenci sekilo Muter dulu ke kondak gitu Gak apa-apa lu boleh Tapi ke cinere lagi Agak lah Ada Jojo dimari Nah ini dia nih Jadi Jojo disini tuh Kita hadirkan supaya Kita kan ga bisa bilangin dia nih Kembali ke jalan yang bener deh Bener Gue lagi ya Tolong Jo tolong Tolong lah nih temen kita nih Pengen gue Lu begini Bukan kiri kanan lagi Lu Gini Kayak Gue sih Give up deh Wow Kalo lu give up gue apaan anjing Tapi Rambut sama Koko emang matching ya Matching Eh tapi gue baru tau deh kalo misalnya Kita ubanan dicat hitam ga boleh ya Iya Bolehnya kayak gini Oh iya? Kayak gini yang ada warna merah Warna-warna pacar tau ga lu Kalo lu suka dibawain tuh ada orang Kan jaman dulu ya Emang udah ada tuh jaman dulu tuh Warna itu gak Kayak gitu Iya kayak begitu Misalnya orang yang jengornya putih Kayak gitu Janganlah hati-hati Nih ada Jojo lah Yang ngomongin ya Langsung begitu sunah makanya Yang penting jangan Iya kayak itu Pacar yang dibilang pacar itu Sunah gini sunah Bagus warnanya begini Asal jangan hitam Emang udah hitam itu? Tuh Tuh udah hitamnya Soalnya kalo hitam Tidak berasri Tidak warna Gak boleh Gak boleh hitamnya Hehehe Gak boleh beringin boleh ga? Kayak gampangnya Kayak gampangnya Kayak gampangnya Kayak gampangnya Kayak gampangnya Kayak gampangnya Hmm Gila Gak boleh hitam Karena Dia khawatirkan tuh nanti Kadang-kadang orang tuh suka Suka nipu orang Misalkan lo Udah umur lo udah tua nih Kayak gitu Terus ada orang suka bawa bapak Suka belaga muda, pai Ketika lo menikahi gadis Misalkan Umur 30 tahun Atau 35 tahun Umur lo 55 tahun Ya dengan kondisi fisik 55 tahun Dengan lo di cat hitam Lo bisa ngaku 45 tahun Itu bisa nipu orang Oh itu alasannya Salah satu Salah satu Berarti ngedit foto jadi muda Juga gak boleh Oh iya juga sih sebenernya Duh Sering gini dibuda-mudain Kalo catatan cewe kan Iya Mudahin dulu Sama ini kan Model video klip JBN kan Katanya beda Foto sama aslinya emang iya cuy Siapa ya? Video klip JBN Yang model ceweknya Una of the funding Bukan Yang terakhir Jangan beda Tata lo Tata gue siapa sih Lalu ini fotonya Katanya aslinya begini nih Pas dateng Ya Allah Lo Jangan gitu loh cewek Lo gak boleh pandang fisik Gila Gila Akhirnya kan dipake juga Gapapa ya Jadi model Tapi penilaian lo Enggak 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 Tentu cv fotonya 25 Pas dateng 20 Kebola Iya maksudnya Apa adanya aja Jatohannya kan penipuan juga Bener 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 Gak boleh Apa adanya bener Dengan kita ditipu Akhirnya tetep kita pake Kan harusnya Bagus Iya Cuma katanya dia Pas dibayar Pas dibayar setengah doang Bang Kenapa setengah doang Enggaknya lo setengah Pakat lipa Enggak boleh Enggak boleh Gitu Oh iya Leperan Bointang maap lo enci Kau minta maap Yuk kue Gimana Masih kembung Masih kembung Lu minta lebaran Habis buka ga ini ya Iya biasa lah Kalo namanya ini Bisa ini Langsung ya Sudah Orang ga bisa langsung ngasih dengan kue Biasa abis begadang mainin melodi nusak Jadi gitu sih emang Apa namanya Wanda tuh Cerita-cerita soal Ramadan banyak Kalau yang petasan di Kapucong kan udah Udah kan Ada lagi yang ngingin Certa tentang ketatannya dia waktu gue ginep belum kuasa Dia kan pasti digedor-gedor mau bunda kan Kamarnya lo tau kan tempat tidurnya dua gini Dia sini satu Gue sini satu Gini gue nih Dah bangun dah bangun dah bangun dah Ya sholat 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 Oke wuduk dong dia Wudukan cek tak aku ga ya Doi sejadahnya diginiin doang Masa ku tutup lagi dia tidur Astagfirullahaladzim Sehingga bunda mengecek bahasa Oh iya anakku sholat alhamdulillah Itu dulu ya Dulu Sekarang Gak sholat sama sekali Enggak dong, gue gak harus gue umbar sih Wiss Dia emang gitu Gak ada chatnya sama gue Gimana gitu Kan kalau Saurit suka Kok nih? Ketanya Jujur Lo abis subuh tidur gak gak? Ini sih gue mau tidur sih sekarang posisi jam 4 Abis subuh Iya Enggak, maksud gue abis subuh Abis subuh Abis subuh Subuhan dulu baru Apa doa yang khusus dibaca saat sholat subuh? Kunut Aduh Ajannya apa yang beda? Enggak ada Ah sholat tuh haru minanaw Iya Bener Minanaw Minanar Minanar Minanaw Sholat lebih baik daripada tidur Itu artinya Berapa rokaat lah sholat id? Ayo Dua lah Dua sholat id? Dua Enggak, takbirnya sorry Oh takbirnya Tujuh 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 Berapa? Tapi gue emang gak akuin Setiap sholat id Dari kecil sih ya Jadi karena rumah gue itu Terlalu deket dengan tempat Kan kalau sholat id kan boleh dong dimana aja gak? Meskid-meskid Karena lapangan ya Hmm Jadi tempat sholat id gue itu gak jauh Paling cuma beda 100 meter lah dari rumah gue Jadi Setiap habis sholat Pas begitu khutbah Gue pulang tuh biasa Langsung nyayur gue Lontong, 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 sayur Lo gak dengerin khutbahnya ya? Kan kedengeran Kan rumah itu kan rakat Rukun, rukun, rukun Tapi kan kedengeran di rumah maksud gue Boleh gak sih gitu? Boleh gak gitu? Ya yang baiknya dengerin disitu Oh Walaupun kedengeran? Ya apa iya Lo lagi sholat sambil makan lontong, sayur, iya Kan namanya khutbah kan ibadah juga Dengerin ceramah nih kan Iya Lo sambil makan lontong Tapi iya pantes Iya sih Katanya sebelum sholat it gak boleh makan ya? Enggak Makan dulu Kalo sholat it Kalo it yang idul fitri Oh justru makan dulu Sunnahnya itu makan dulu untuk membedakan Dengan hari-hari dia sebelum puasa Tapi kalo idul ada Gak boleh Justru makannya nanti setelah sholat Kalo pas sebelum sholat itu lapar Nah gitu Makan-makan aja itu cuma satu di taman aja Sunnah aja Kalo makan tapi gak jadi Eh gak jadi ah gitu Aduh pula aneh Aduh pula aneh Oh lu sholat disitu ya Yang masjid Masjid dekat dimana lu? Dubai ya apa? Lapangan itu Yang pake karpet turki kan udah skoran sholat Tapi lu balik tuh nih di tengah-tengah crowd Iya Gua pulang Gak deh Lu ngamarin tuh Permisi Di tengah-tengah tuh Kan lu Kan tinggi sendiri tuh Gua permisi Iya apa-apaan tuh gak gitu Kalo dia ngelirin aja gila Kau kurang ajar lu? Kok kurang ajar? Gak biasanya tapi Biasanya gua juga rada nyaru tuh Gua buka sejarah lagi di belakang tuh Posisi pemain belakang Oh gitu Pelan-pelan jadi orang meleng harus sabut Maksudnya gua cek Nggak gojek Orang meleng harus sabut gitu Iya 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 Malu kan malu juga Iya bener pelan-pelan ya Maksudnya Kita nyaru juga misi Misi Sama kayak traweng 23 aja Tapi traweng 23 aja ya Gua juga udah semok John Di belakang? Iya di belakang Sambil dengerin kotba dia semok Iya emang Gak bisa jadi pekerjaan dong Gak usah heran man Dalam tohid algin mah kampungnya begitu emang Gak usah heran emang Gitu uji pengatauan dia Atau lah berapa rongat? Lu mau yang 11 Atau 23 Iya Itu plus witir ya Di tiganya witir Iya gaya witir Lu kalo mau witir dirumah bisa Wiss Tapi kalo kita mau tahajud Witirnya gak usah kan? Iya bener Tuh iya gak tau dia Ayo lagi pengetahuan ya Satu riad berapa rupiah? Bu Hehehe Hehehe Gak usah Gak usah kan Uang masa Arab Hehehe Uang masa Arab ayo Yang sering di cek di google Hehehe Hehehe Selain musim haji Hehehe Ayo Gak tau kan lu Apa ya Tapi banyak yang berbeda sih Dul Iya Yang gua rasain Maksudnya idul fitri Yang dulu mah sekarang Idul fitri yang belakangan ini Yang apalagi yang setelah pandemi ini ya Banyak lah yang berbeda Zaman dulu kita masih pake obor keliling Apa ya segala macem Zaman sekarang gak ada Beralih tuh dari obor keliling ke Apa ya tuh? Wisata keliling Eh bukan wisata apa ya? Sauron The Road Takbir Takbir keliling Oh iya takbir Malen takbiran lah ya Malen takbiran Kalau sekarang kan udah Udah gak boleh lagi sekarang ya Iya Yang kalo Di masjid Kalo bagus enak gitu Tapi kalo anak kecil yang Menguasai mik tuh Hehehe Seninya ada tuh Iya bener Seninya ada tuh Waktu di penjokar nih pak Setiap malen takbiran tuh Orang yang gak pernah ke masjid pun Yang udah pokoknya udah Paling khusus preman-premannya tuh Kalo dateng ke masjid Udah kayak lebah udah Huuuuu Nangis semuanya Iya bener Penjara Iya Total Ngumpul Jadi kalo malen takbiran tuh Masjid terambil Begitu pak Kangen lah cuy Kangen sama orang tua Lu gimana dulu? Lu gak Lu gak ngalamin ya? Penjara gak ngalamin ya? Enggak 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 ngalamin tobat ya lu? Enggak ngalamin lebarannya Oh lebarannya Enggak ngalamin tobat Tapi dia kan ini Mu'alafnya dalam penjara Jojo Lu emang tadi non muslim juga? Iya Oh gitu Joshua Oh yang penyanyi itu? Bukan Bukan Beda-beda tuh Iya Tapi ngomong-ngomong masalah agama Jojo Gue punya cerita emang Gimana? Jadi emang orang tuanya Gapapa ya cerita ya? Orang tuanya emang berbeda agama Oke Jadi Bokap sama nyokap beda ya? Beda Jadi siapa pun yang duluan Ngedaftarin Jojo ke sekolah Itulah agama Jojo Ya bener Ya bener Bener gak Jojo? Oh Jadi kalo misalnya bokapnya duluan Berarti dia Kristen tuh Di sekolah Berarti bokapnya duluan Iya Gue SMA lu PSKD Tapi bukan ada di kartu keluarga ya? Kalau agama ya Kartu keluarganya gimana tuh? Jadi dulu waktu nikah sih Bokap gue isang kan gak boleh menikah beda agama kan? Betul Betul Bokap gue isang bokap gue disunat Ya kan? Nah Karena seiringnya berjalan ya Karena mungkin pergaulannya dengan banyak temen-temen yang Kristen Jadi ya Mungkin balik lagi ke percayaan bokap gue begitu yang gue liat Iya Tapi nyokap gue ya Tetep mempertahankan aja begitu Terus akhirnya lu jadi dibawa ikut membokapnya Kristen Waktu itu Iya 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 Sekarang? Sekarang ya Kan lu bilang gini Enggak Ini kan gue nanya Sekarang enggak berarti Sekarang enggak Sekarang enggak Jadi Di penjara dia Iya Kayak gimana ya? Riko belum tau cik tanya Udah tau penjaranya Tapi lu mualafnya di Mualafnya Di dalam? Enggak gimana ya ceritanya lu jadi mualaf Riko belum tau Kalau ceritanya Awalnya begini Masa dunia hitam itu ya Balik dari stadium pagi-pagi ini Berdua Sabu Ada sama temen gue Terus Si temen gue ini Dia kakeknya pahlawan Di Kalibata Beneran ya Beneran Beneran Jiarah yuk temenin gue Wah si muka masih Kenceng Masih kena ekstasi kan Udah terus Apa segala macem Terus gue bilang Kayaknya gue punya kakek nih Gue bilang begitu Gue punya kakek Kuburannya disini Di daerah Pondokrangon Coba yuk lah Gue juga mau kayak gini nih Jara sama temen gue dateng Tiga kali TPU Pondokrangon Gue gak nemu Oh iya Terus gue mikir-mikir Lama-lama begini Terus lama-lama setiap gue pulang dari stadium Diskotik gitu Lama-lama gue mikir Aduh mau sampe ke apaan Gue begini Kayaknya ada yang kurang nih di hidup gue Apaan Itu hari-hari Gue parang mikirin gitu Yaitu Yaitu belum nemu kuburan Ngurang Jadi begini Iya maksudnya Ketika tuh gue pikir Aduh Sampai ke apaan nih dunia begini Ya kalo lagi sendirian mikirin begitu Tapi kalo ketemu lagi Yuk berangkat Gitu Kayak sepatu Tapi bener kapan kubungannya Kubungannya sama Jara Itu apa ya Nah itu awal-awal gue udah mulai berpikir tuh Mungkin karena ngeliat kuburan gitu Kuburan gak ada Gue mau sampai kapan nih hidup gue begini Gue kayak ada yang-ada yang salah Oh nanti kita ujungnya meninggal juga Oh oke Kayaknya ada yang salah nih Ma hidup gue nih Begitu Pak Jadi gue makanya kadang-kadang kalo ada orang Belum taat gue Ngerti juga perasaannya Pasti setiap orang hati kecil itu pengen kebaikan Pak Iya Pasti Kayak ceritain sama Nabi nih Ceritain Zaman dulu nih pernah Zaman Bani Israel Ada orang bunuh 99 orang Pak Jadi nih orang kejinya udah kayak apaan kan 99 orang Dateng dia Dateng ke seorang Satu orang ahli ibadah Bapak tolong saya mau Tau bat Saya telah bunuh 99 orang Kata Kata Al ibadah nih Mana mungkin kamu dosa kamu diampuni sama Allah Itu dosanya tuh udah Dosa besar Saking keselnya dia dicabut pisau Ditancep sama dia Genep cepek 100 orang akhirnya kan begitu Diketemu lagi satu orang Orang alim Orang yang ahli ilmu Masti dia hikmah Dia tau Saya mau taubat Saya udah bunuh ahli ibadah juga Jadi 100 saya udah bunuh orang Saya mau taubat gimana Oh bisa Allah maha pengampun Kalau dosa kamu sebesar gunung Ampunan Allah Seluas lautan dan seluas langit Kamu pasti diampuni sama Allah Gimana caranya Kamu pindah ke kampung yang orang baik deh Katanya gitu Hmm Jadi salah satu cara Isara dari Nabi Kalau lo mau berubah jadi baik Lo tinggalin dulu Sejak lo yang lama tuh Sementara Begitu caranya Lo pergi lo ke kampung orang baik Ya kan Takdir Allah Tengah jalan meninggal dia Baru tengah perjalanan dia meninggal Pas lagi jalan mau taubat gini Ada malaikat ambil Malaikat azab bilang ini mau diazab Kata malaikat ramad Enggak dia udah niat taubat nih Gak bisa kata malaikat azab Udah bunuh 100 orang Gimana ini orang mati aja Ini orang bakal diazab Datang satu malaikat lagi Allah utus Ntar dulu Katanya Allah kasih keputusan buat orang ini Hitung dari kampung dia pertama Dia niat taubat Deketan mana ya Ya ke kampung orang baiknya itu Deketan mana jaraknya Lebih jauh Lebih deketan mana sama kampung yang dua itu Ya kan Itu ketika mayatnya ada disini Katanya tengah-tengah itu Ada tiga riwayat nih Yang riwayat pertama tuh pokoknya intinya Badannya ini di tengah-tengah nih Diantara kampung yang jahatnya sama kampung baik Itu badannya Allah balik begini mayatnya Ke kampung baik Jadi ampunnya mau masuk surga dia Oh Saking baiknya Saking baiknya Allah sama dia Maksudnya Allah tuh kalo sama orang taubat seneng Jadi saking kata Nabi Kalo di seluruh dunia nih Orang suci semua Sama Allah dibinasain nih manusia Gak mau Allah kayak gitu Kenapa ya Karena sifat pengampun Maha penyayangnya Allah tuh hilang Iya Jadi Allah mau orang Orang ada buat dosa Tapi dia hilang Tapi dia langsung Nyadar gitu Ya Allah dosa Tuh coy Ya gue gitu Apa-apa Jadi makanya Kadang-kadang gue ngeliat Temen gue gitu atau apa Mungkin belum bisa ngilangin Keburukannya Mino Gue bilang Itu hal yang nanti suatu saat hati kecilnya Santai aja Ya suatu saat hati kecilnya akan Tapi dia kan lihatnya gitu Antar aja tobatnya gitu Misik-misik gue Istilah chat-chat group IRT Lebih baik mantan preman Daripada mantan ustaz Ya Nah tapi malah tuh lu di penjara deh Iya Malah di penjara Berjuangan itu mah Engga pas dalamnya Gue udah mulai mikir-mikir juga pengen Lihat orang sholat Lu di ruangan kotak segini dah Nabi sih 35 orang Orang sholat mulu Lu hiburannya apaan gila? Iya kan? Iya Di dalam berapa lama dulu? Di dalam berapa lama dulu? 5 tahun 5 tahun? Oh lu jalanin ya? Iya jalaninnya gue karena Berkelakon baik 3 tahun deh gue deh Jadinya dapet potongan Kayak gitu Kan gue ngajar santri juga gue disana Ngajar pesantren Turis-turis? Ya udah begitu tuh Pas gue ngeliatin orang Maksudnya ketika orang lagi sholat Lu ngintip gitu? Engga iya gue di belakang pak Jadi dia di depan gue Dia di depan Oh satu ruangan Satu ruangan Yang dimana lo BAB disitu Kencing disitu Lo disitu Lo tidur disitu Lo sholat disitu Kalau orang sholat Dia mundur begini Ya gue ngeliatin orang sholat Begitu Gue liat Orang Oh ini orang kayaknya Enak banget Tapi kan Nggak Ini Gue kan nggak Tahu situasi disono ya Misalnya ada yang sholat gitu Temen bayinya deh Terus juga dia gode-godein Kan dulu waktu SMP SD kan juga gode-godein temen sholat Gue Gue gila Gue tau lah Punya pengalaman gue Punya pengalaman gue Sholat di rumahnya gue apa? SMA SMA Sholat Cilukba Jadi bersujud nih Cilukba Gitu Komputernya dinyalain Itu sih parah Itu sih parah Gue dulu kalo anak-anak Ke rumah gue kan Mau sholat Sejadah ada Di sholat-sholat Ya sama juga Gue bercanda sama gitu Ngapain gue sholat-sholat Boongin Sama gue ngomong-ngomong begitu juga Enggak kalo penjara gitu-gitu juga? Enggak sih Lebih ngormatin sih pak Kadang-kadang Pernah ada nih pak Yang tukang Tukang paling bengisnya Pala kamarnya nih Biasa dia kan Demen sama gue Misalnya curat-curat Dinasehatin deh tuh Abang nih paling inget deh Katanya Katanya kalo kita denger ajan Kita doa deh Doa kita tuh apanya Dikabulin Alamat itu kenapa Enggak lo minta jadi orang baik Enggak tapi bener Ternyata bener Jadi ternyata Orang-orang kayak begitu Pusah bengis-bengisnya Itu yang ngasih hukuman si Pesek Dia kan jadi Perkara gue kan Pesek nih CS-nya Dia Lagi makan Circle kalian lah Saat masa kelam Pesek namanya Lagi makan nasi padang Lagi makan nasi padang Ngomong bunuh Siapa si Pesek? Kan jadi pratar dipenjarai Makan badang Karena rame-rame nih makan nih Makan nasi-nasi cadong gitu kan Gak boleh ngomong Dia ngomong mulu Ngajak ngobrol gue Disambit tahu Pela kamarnya Habis itu gede kan Pela kamar dia Gak kira dia ngomong mulu Dikasih Dikasih hukuman Ya hukumannya sentil Kalau ngajar cambang lah Alinya suruh mijit Pesek subuh Jadi gue intipin begini Gue kan masih pakai Gue masih kena efek sabu kan Gak bisa tidur kan Wah gue ngintipin dia Kesian banget Ditabuk pakai aqua 1,5 liter Bak Tidur loh Tidur loh Katanya Mijit aku bang capek bang Gak gak lo Ajan subuh berhenti Mijitin dong Ini 24 jam Satu orang Satu orang Iya Pela kamar yang itu Gue nonton Nanti gue pergi dibawa buat tidur Gak ngintipin Kamar yang merupakan Pela kamar itu siapa ya? Iya Pengalaman penjara pak RCD piece Oh RCD piece Biasanya Yang paling lama Orang paling lama disitu Atau lo orang udah punya pengalaman di penjara Gitu Tapi deket juga Deket juga sama Deket juga sama Petugas biasanya Iya OCS lah Biasanya kayak gitu Udah jam terbangnya Misalkan udah pernah ke Cipinang Ke Nusa Kambangan Nah tuh kayaknya tuh udah auto Jadi pala kamar tuh lo tuh Udah kayak gitu Pak Bula Escobar masuk Bisa pala kamar Pasti Udah pala kam ya Dia misalnya gak punya pengalaman Tapi dia misalnya memakai Tizen Oh iya Otomatis gak tuh? Bisa otomatis Ya paling berantem Ngajakin berantem pala kamarnya begitu Nah lo aja nih Lo ajak berantem Pala kamarnya Pala kamar kalah Ya lo yang jadi pala kamarnya Belangkah Misalnya belangkah dateng Masa gini dateng Bicok 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 Kayak nama orang kan M Fadli Bison yang Bison yang gak tau Mister Bison gak salah Kalo Kalo Coy seminggu Coy Berapa hari penjara? Seminggu Semingguan lah gue Kayaknya Dapet hidayah apa di dalam kira-kira? Ada Ya tapi gue waktu gue Waktu gue di dalam emang Umur Siro baru 1 tahun Ya mungkin dari situ lah gue Ya mungkin ya tobat-tobat kecil aja dulu Oh Ya itu Ya itu yang ninggalin kebiasaan buruk gue udah Tapi kan maksudnya Ibarat apa ya Gue susah juga sih mau ngibaratin Hati-hati nih deh ngomongin dari tadi Hehehe Gue close-in aja ada editing Ada editing Close-in aja Percaya gak lo mau di edit? Iya enggak Ibarat orang ganti baju kan atu-atu Baju dulu Selana dulu Kebisa kelagus dong Enggak bisa Kalo wear pack? Kalo pakai gamis? Kalo pakai gamis? Iya maksud gue satu-satu Ayo Ya mungkin bajunya udah gue copot nih sekarang Tinggal selananya aja Ya mungkin kan perlahan-lahan Maksudnya Kalo telana bola yang ada jaringnya kan Keren sekelajar dalem Iya Itu gerak tuh Iya Gak enak tuh Lalu bola Hati aja boxernya gak ketinggalan Oh iya bener Mending itu sebenernya Daripada yang ada jaring-jaring lebah-lebahnya tuh Gila tuh Buat apa sih ko? Jaring itu ko? Yang nempel? Ya itu supaya gak kena Supaya gak kena ringet Oh Ini buat atlet kan? Iya 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 Yang ada jaring-jaring dalam Gak nempel Oh Gitu Emang lo pakai dak? Kalo main bola? Enggak Lu pake dalam dong Kalo main bola Kondor dong Pakai Enggak Ini bukan bola bahasanya Yang tadi kan Apaan? Oh iya bener Apaan sih hidayah? Lu nanya hidayah yang udah dapet Iya iya Ya mungkin gue Satu-satu nyepotin kebiasaan gue yang lalu Yang gak baik Misalkan Clantok Baju dulu Iya baju dulu Decker? Ntar Kan yang dibawah Sama tangan keeper? Enggak Ludahnya Yang buntuk Tapi lu pernah punya gak lo Pengalaman yang sifatnya mungkin Sedikit spiritual Yang wah gue percaya gak percaya Entah ditegur Ada gak lo? Masih ada sih semua Apa coba lo? Pasti ada Ketemu jin? Hah? Maksud gue ketemu? Kasih pilih tua Mungkin yang sifatnya gak apa deh Hah? Yang sifatnya Ya gak apa ya ketemu jin dulu Ketemu jin dulu Gimana tuh? Saya jin dari timur tengah Jin lanjut kan? Gimana tuh ce? Gimana ya waktu itu ketemu ya? Oh gue udah pernah sih gue cerita Di podcast manual Udah pernah gue cerita Yang gue Kejatuhan nangka Tiba-tiba nangkanya itu keluar mata Ya mungkin tuh tegoran Kalau misalnya maghrib Emang gak boleh keluar Itu gue pulang dari drum band ceritanya Masa? Keluar mata Keluar mata Keluar mata Kaya filter Instagram gitu Ada mata ya Iya Nangka tapi posisinya tuh nangka Buahnya kali muncul Mata dulu mata Kau buahnya kan melejit doang kan? Maksudnya mengkilap aja Ini mata Ada hitam putih Enggak lo main marching band dulu Gimana ya? Gue kan ngeband Bukanya apa itu? Masjid kak? Tip 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 Mayorat Lo jadi mayorat kan? Agak gue tambahin Gue tambahin Balik nih balik rumah Balik rumah Begitu maghrib tuh Amu marching band itu bagi lu? Agak, agak sendiri Sendiri Amu marching band? Sendiri ini nespeda Mungkin diantara marching band Nespeda Nespeda maghrib-maghrib Dijatuhin Tuh emang posisi ponangka itu emang Kau dari cerita Orang tua-orang tua situ emang Katanya ada yang pernah dikencingin pocong lah disitu ya Angker lah Angker lah pokoknya isilahnya Yaudah Gue temuin cuma yaudah Gue begitu ngeliat dia Yaudah Biasa aja Gak lo ocak ngobrol? Angka aja Angka-ngka mulutnya gak keluar Kalo mulutnya keluar gue tanya Hehehe Situ siapa? Om Matado ASL, PLS Om Matado Om Matado Om Matado Gitu dua Lu ada ku? Spiritual? Ape Wah gue sih Masa-masa sulit Maksudnya jadi berdoa jadi solusinya keluar banyak gue Sedekah yang lu bilang Iya Iya Jadi gue punya Ini gue ceritain ya Jadi gue punya temen dulu freestyle basket Sekarang jadi pesulap Namanya Gali Gali Tebet Gali Gali Montana Buker Taka kenapa itu tadi Lampung naik ya Jadi suatu ketika pokoknya Di tahun 2013-2014 aja Gue ketemu dia nih Lagi olahraga di GBK Gak danggin gak ada hujan Pokoknya di zaman itu tuh gue Hidupnya urben udah ada Tapi gue lagi gak punya pacar Bisa dibilang lagi gak ada arah tuh Di saat itu lagi pose sawal Nah yang sholat Ashar cuma gue sama dia Terus dia bilang Wah boleh juga nih lu Sholat gini Ya gue insya Allah sih Sholat-sholat Li namanya Gali kan Tapi Lu jangan tersinggung gue kayaknya lu lagi ada masalah nih Bener Wah bisa lihat aja lu Lalu dia kasih masukan Udah deh lu Sisihin aja Duit lu nih Amal Mungkin udah terdengar klise ya Tapi Di saat itu karena dia yang ngomong Gue kayak kesetrum tuh Jo Wah Gue dengerin tuh Udah lu jangan takut Sebenernya gokilnya gini Dia ngomong gini Kalau lu habis beramal Lu gak ada duit kok Lu telpon gue Gue transfer balik Wih boleh tuh Boleh tuh dia Kan kita Wah ini gak balik nih Apa nih Sebenernya entah saat itu ya Saat itu Saat itu Dia ngomong-ngomongin dong Kalian udah bura Hahaha Lu begini nih Udahnya udah bura Kurang angka Li Li Tadi gue sejujurnya Okro sejuta nih Pahalannya bentar gila Hahaha Ini dimainin nih Dimainin Masa belum bura Sedekah dimodusin masak Masa kiri kanan dapet Terus Nah gara-gara ke Pokoknya Kurang dari 24 jam Gue beneran dapet Gue gak bisa cari tanya disini ya Gue dapet rejeki yang Lumayan Yang berlipat-lipat dari jumlah yang gue sedekahin tuh Oh Sampai sekarang gue selalu bilang ke Berbagai macam kesempatan ya itu Bisa dibilang tuh Hidayah kecil kali ya Dari segali itu tuh Tapi kalo The power of sedekah Gue percaya sih Asli itu dasar sih Ci Lu juga pernah ngalamin pak ya Iya pernah ngalamin Lagi keuangan bakri Iya Nah Ada yang Temen lama lah gitu kan Keluarganya gini 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 Ceritain kondisinya segala macem Kenal gue Wah udah gue iniin aja tuh Sorenya gue Posisi tinggal 2 juta gue Sorenya dapet Kerjaan oke tuh Nah Diambil kesimpulan kita jangan di Tapi Makapin Gak gila Tapi jangan sampe gini mungkin ya Maksud gue kan Kalo gue kan Bayi mah bayi aja ya Jangan pamri Iya Bayi mah bayi aja udah Jangan doain Gatau ya Salah gak sih kalo misalnya gini Jo Ini misalnya kita Bayi gitu kan Terus eh doain gue Supaya ini gitu kan Kalo gue Gak gitu tuh Kayak bayi mah bayi aja Gak ada kata Pamri nya gitu Gue takutnya pamri gitu Yang paling bagusnya Begitu Itu tingkatan paling tinggi sedekah Begitu Ngasih aja udah lupain Iya lupain aja kan Tangan kiri jangan Iya lupain aja gitu Jadi ada satu perkara Yang lu suka sama manusia tuh Lu selalu senantiasa harus Melupakan kebaikan lu Jadi lu pernah buat bayi Lu lupain aja gitu Biar nanti ya Nanti banyak datang kebaikan Yang gak diduga-duga gitu Dan sedekah yang paling tinggi Derajatnya Bukan sedekah ketika punya uang banyak Pas lagi susah Tuhan Tuhan Begitu Jadi sedekah Sedekah yang paling utama Sedekah yang ketika kamu Lu perlu sama duit itu Sebenernya Kayak lu tadi nih Duit misalnya sisa 2 juta Wah gimana kalo lu mikir Ntar lu gimana gimana Lu keluarin duitnya Itu sedekah paling utama Kayak begitu Derajatnya Derajatnya Allah tuh ngitungi tuh Pake sistem presentase Yang gua baca di kitab Kayak misalnya gini contoh Wanda punya duit 1 T Mungkin Ya ampin Amin Amin aja Amin aja Amin aja Amin aja Amin aja Amin Ngomong baik-baik aja Amin Gua pernah nih Pai Kajaiban juga Waktu gua dalam penjara Adek gua nih ceritanya Gua lagi gak punya duit gitu kan Buat makan Adek gua pernah ngirimin gua duit 200 ribu 200 ribu Jadi kan kalo kita Ada orang berbuat kebaikan itu Itu sunahnya Kata Rasulullah Doain orang yang Buat kebaikan sama kita Jazakallah khairan khairan Jadi Semoga Allah Membalas kamu dengan Beribu kebaikan Artinya begitu kurang lebih Dengan banyak beribu kebaikan Dia ngasih duit gua 200 ribu Jadi gimana Tapi gua doain Ya Allah balas dia dengan Ribu kebaikan Seminggu kemudian Ada temennya tuh Jual apartemen Harganya kurang lebih Sekitar 10 M Jadi dia langsung dapet Kontan 200 juta Kontan mobil jazz cash Dia beli Adek gue Seminggu kemudian Gara-gara cuma ngomong begitu aja Karena bukan gua ini suci gua doa gua Enggak Karena ya Memang kalo ketika lu ngomong suatu kebaikan Kebaikan tuh akan ini Dulu gara-gara awalnya itu Sebelum gua baca-baca kitab Ulama Islam itu Ada buku The Secret Lo tau gak sih? Ada terkenal Jadi The Secret itu Orang bule Yang nulis itu kayak cerita Dia itu Segala sesuatu yang lo pikirin Sesuatu yang lo apain Gua sehat nih Gua sehat Kan dateng sehat sama lo Begitu The power of mindset Intinya begitu Nah begitu juga Ketika lo gua bilang Wanda nih punya duit 1 triliun Amin Ya mungkin ga? Ya mungkin aja Mungkin coy Masa sini sugesti Sugesti Ah bener Wancoy punya duit 1 triliun Ya kan? Gopar punya duit tadi 1 juta doang Ya kan? Wancoy sedekah 1 M Gede dong Tapi berapa persen itu Dari 1 triliun Satu persen Iya Dan 0,1 Dan 0,1 kan? Tapi orang-orang lihat 1 miliar kan Luar biasa sedekahnya Gopar menjadi sejuta doang Ada orang Keluarganya Saudaranya Atau adeknya lagi kesusahan Dikasih Gopar setengahnya Di sisi Allah Yang sedekahnya paling tinggi derajatnya Ya Gopar Ya betul Bukan karena wanda Bukan karena nilai Dalam nilainya manusia 1 miliar dia gede Satu lagi juga Dan hasilnya dia gede Sedekah gak harus uang Iya benar Ilmu Ilmu Tenaga Kebaikan Misalkan ada orang Gue lagi nyari kerjaan nih Apa segala macem Oh ada nih temen gue nih Ya itu bantu juga Sedekah juga Iya Karena Kalau kita mau sering Kadang-kadang kan Pasti ada fase kehidupan manusia Kita sering nih Merasa kesulitan Tekniknya itu Biar kita mudah Lewatin kesulitan tuh Sering bantu orang ketika lagi sulit Udah deh tuh Walaupun misalkan ada orang nih Lu misalkan Alhamdulillah Lu misalkan lu punya uang banyak gitu Ada orang ngelamar kerja Bang Saya mau cari kerjaan bang Lu tau dia gak punya potensi apa-apa sebenernya Tapi lu niat ngebantu nih Ya Allah saya mau kerjain dia deh Niat ngebantu Itu Allah akan kasih rezeki lu lu luas tuh Sebab dia Pak Sebab dia Pak Tapi dengan niat lu apaan Gue nih membantu dia Kenapa ya Dia punya anak dua Anaknya perlu bawa pampers Tokennya bunyi-bunyi mulu Saya kan di rumah Iya kan Iya kan Bukan banyak gue Alias 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 pribadi Iya bener-bener Gitu Iya Jadi lu misalkan Lu kalau punya kelebihan nih Lu pada punya kelebihan nih Ada orang gitu Mau kerja tapi orang bener gitu Itu gue di PHK habis di PHK Gue punya anak Rumah gue ngontak Lu kerjain sama gue Lu kerjain apa lu pikirin aja Seenggaknya dia sudah Menghargai dirinya sendiri Supaya gak minta-minta sama orang Karena satu perbuatan yang paling dibenci sama Islam Satu tuh minta-minta Apalagi lu masih mampu ya Lu sebagai orang lu masih kuat atau apa Jadi kalau ada orang kayak begitu Gue kerjain dong anak gue Bantu Yang ngeliat ya Allah Dalam hati aja nih kita ngomong aja Ya Allah Ini saya bantu dia yang lagi sulit Saya kalau setiap lagi sulit tolong bantu saya Pasti dibantu sama Allah tuh Oh dalam hati gitu gak apa-apa ya Iya dalam hati aja lu ngomong begitu Gak usah lu ngomong apa-apa Bantu aja Walaupun Lu jagain kalau merenang gue aja deh Kerjaan lu begitu Atau lu Sendal depan sama sepatu deh Lu kasih kerjaan gitu aja gitu Bukan karena job desknya sebenarnya Tapi karena kita pengen ngebantunya Gue jadi CEO deh Itu kan udah Masa rambut ya Masa rambut ya Itu bagus Kan deh gak ada kemampuan Oh Ya kalau udah skill CEO emang kenapa? Ya gak apa-apa Emang skill CEO ngapain? Ya kenapa memang semua perusahaan CEO rapat Gak CEO mane tokannya bunyi-bunyi Gue suka rambut Maksud gue CEO rapat CEO mane tokannya bunyi-bunyi Beli pampers ketengan suarung gimana? CEO mane tuh Gak kesannya dari siang lain gak ada rapat Bosen doang Ada gini Banyak Tapi balik lagi sih Gue punya kesan tersendiri Terhadap bulan puasa nih pay Gue tuh selalu suka bulan puasa sih Karena dari kecil gue kayak ada book bernya Eh Itu menurut gue Bulan puasa Idul Fitri di Indonesia tuh kental ya Soalnya kan jadi kultur ya Iya bener Kayak banyak kayak book bernya Terus Apa namanya Kayak makanan-makanan Kayak rendang, kupat Iya bener Gitu-gitu kan Ada tradisi yang akhirnya tuh Ngebawa kita tuh menjadi kangen gitu kan Orang yang kalo keluar negeri tuh Pasti merindukan hal itu banget tuh Momen-momen begitu tuh Nah gue bukannya seolah cocok lo gini Gue di pernikahan gue sekarang Gue tuh pacaran sama bini gue Bookber pay Eca Oh pas Bookber tuh? Pas Bookber Anak gue lahir puasa Maka nama anak gue Karim Jadi gue bulan puasa Ini banget sih ya Excited lah gitu Banyak-banyak dapet Mereka gitu Gue waktu lahir kan lu dateng Kok udah diajarin belum? Udah udah Ya gue Masa cuma joki aja Joki aja Boleh kan? Boleh dong? Boleh? Boleh aja ya Karena Boleh, boleh Boleh karena waktu anaknya lahir Dia yang azan Alias komat Gue kira Enggak gue salah aja ya Salah dia harus aja tentu komat Ditegur mah pidannya coy Pak itu bukannya komat gitu ya coy Enggak gue sadar sendiri kok cepet banget Cepet banget Kok sekali-sekali nih gue Anjjjjn Ini komat nih Enggak, pas dulu komat Belakang udah Bikin sab Bikin sab Wih Oh cepet banget nih Kaya gue salah nih Udah gue salah Yakin gue salah gitu Akhirnya gue ulang Enggak, udah gue gak sanggup nih Akhirnya yang gak jadi temen lo Iya Joki kan? Temen gue yang namanya sangat islami juga Namanya islami? Togel Namanya dharma sebenernya deh Coba panggilnya Togel Dari nama aja tuh kayaknya santri banget tuh deh tuh ketahuan Massachusetts banget namanya Massachusetts Tapi emang kalo orang yang suka menolong orang lain lagi kesulitan Kayak gitu-gitu itu biasanya ditolongin sama malaikat Lu percaya nggak percaya kadang-kadang malaikat suka berbentukan manusia Pernah diceritain padahal lo sahabat nabi ceritanya pak Ada orang datang Maksudnya bentuknya manusia gitu? Iya Dia bisa berubah jadi manusia kan Bisa nyamar jadi orang Kadang-kadang nih dia bisa nyamar jadi klien lo karena apa Mungkin lo misalnya nih pagi ada apa ya Ada orang nih misalnya keluarga lo apa ya tante lo apa ya nggak punya duit nih Lo tangan sebenarnya sejuta Tau-tau ntar malaikat tuh bisa nyaru jadi manusia Dia bilang ada pekerjaan nih gini 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 tolong Kayak gini Nah masuk rezeki ke lo tuh Tuh ada di riwayat kitab-kitabnya para ulama begitu pak Jadi ulama tuh suka bantu orang-orang yang berbuat baik Makanya kebanyakan orang Lo liat aja kayak orang-orang kayak Elon Musk gitu-gitu Dia donasinya kan gila-gila juga Artinya dia dapet setimpal dengan apa yang dia berikan di dunia Walaupun tuh orang nggak ibadah gitu Iya Iya Itu urusan ntar maksudnya Rumusan Kalau rumusan kata nabi ini rumusannya Sayangin di bumi makanya di langit akan menyayangimu Begitu rumusannya tuh Lo sayangin orang yang di bumi siapa aja yang di bumi ini kan orang gitu kan Nah segala macem lo sayangin Ya yang di langit menyayangimu termasuk Seperti lo menyayangi binatang juga Makanya mahsur kisah yang cerita pelacur yang diampuni sama Allah Masukin surga gara-gara ngasih minum anjing kan Iya Ada ceritanya kan pelacur yang ngasih minum anjing tuh pake sepatunya dia Dia turun ke sumur anjing lagi kawusan Dikasih gitu gara-gara sikapnya dia sayang sama binatang Binatang anjing gitu kan Masuk surga Iya kan dia bisa masuk surga Makanya sekarang banyak orang gue liat tuh Masya Allah Kalo kemane-mane suka bawa whiskas bawa apa Iya, kucing-kucing Sekarang masih makan kucing Street feed Street feeding Itu bagus banget itu Begitu-begitu Iya bagus itu Gue juga suka tuh Sahabat Sayyidina Ali pernah gini par Dia punya Lagi di rumah nih lagi duduk depan begini ada orang Tukang minta-minta datengah Tukang minta-minta Wahai keluarga Rasul Sayyidina Ali kan keluarganya Rasulullah kan nikah sama anaknya Rasulullah Sayyidina Fatimah Wahai keluarganya Rasulullah berikanlah rezeki yang Allah berikan kepada engkau Terus panggil anaknya Si Hasan Sayyidina Hasan Hasan bilang sama ibu Ambilin uang simpenan Ibunya Dia bilang sama ibu-ibu Itu kata bapak Mau ambil uang simpenan buat ngasih orang tukang minta-minta Minta satu dirham Dulu kan dirham sama dinar uang Perak kalo dirham perak Berapa rupiah tuh Kalo sekarang mungkin sekitar Rp40.000 kali satu Satu dirham Iya Masih ada gak sih? Masih ada gak sih? Yang pake ini negara-negara Arab Kalo gak salah kayak UAE gitu-gitu deh Qatar pake itu Pake dinar dirham itu pake Nah kan minta satu dirham kata istrinya itu Duit ibu cuma 6 dirham Katanya ini buat beli gandum buat kita makan Nanti kalo satu dirham dikasih Gak cukup uang ini Sampaiin bilang Abah katanya Kata ibu gak cukup nanti uangnya kalo diambil satu dirham Terus kata Kak Serina Ali malem begini Bilang sama ibu ambilin 6 dirhamnya semua sini Apa yang dalam genggaman Allah Jauh lebih luas daripada apa yang dia genggam sini Bawa sini duit 6 dirhamnya Ya nurut aja serinya Bawain 6 dirhamnya dikasih Gak ada duit buat makanan Baru dia pas ngasih gini balik mau duduk Ada orang bawa onta Assalamualaikum Ya Ali Saya mau jual onta Saya duit dari mana dia Boleh berapa kamu mau jual 140 dirham katanya 140 dirham Ya onta nya saya mau jual 140 dirham Oh boleh Boleh gak nanti saya bayar Kalo sudah laku Nah jadi makelar nih akadnya dia nih Ya udah kita salaman kita deal 140 dirham Ya kita deal ya 140 dirham Ini tapi saya bayar ketika udah laku Iya gak apa-apa Udah dia bawa ke pasar Baru nyampe pasar ada orang Ali ini kau jual berapa ini onta ini Kata sini Ali 200 dirham Gak pake nawar orangnya langsung bayar 200 dirham Dia dateng 140 dirham Dikasih sama yang tukang onta itu Dia pulang 60 dirham Ya kan Janji Allah Pas dia ngasih ke Sadatina Fatima istrinya Ini uang dari mana banyak banget Ini dari janji Allah Kenapa Manjaabil Hasanati Falau Asru Amsaliyah Barang siapa berbuat satu kebaikan Minimal dibalas 10 kebaikan Tadi kita sedekah 6 dirham Dikali 10 jadi 60 dirham kita dapet Di markup tuh boleh tuh ya? Di markup tuh markup boleh ya? Boleh Boleh Tergantung akad ya? Boleh tergantung akadnya ini gue bayar Oh akadnya Ya gue bayar nanti setelah Udah laku ya Nanti gue bayar 140 Berapa kita deal deh 140 dirham? Oke gitu Kapan-kapan ya bayarnya gitu Gak boleh Nah itu Udah gitu udah ambigu Tapi akhirnya gak Bisa liat Shopee Martin gak? Gak gini Gini Apa yang jual sih? Kenang-kenangan deh buat gue Mau membeli kiri kayak halus gitu Kapan jaman dulu tuh Eh kenang-kenangan dong Kenang-kenangan dong Mau segit Gakep nih topi lo nih Kenang-kenangan dong Malah-malah gitu Kenang-kenangan dong Jadi ternyata di cerita sama ulama Orang yang bawa Yang bawa unta itu Itu malaikat Jibril ternyata Pak Tadi nyamar jadi manusia Oh Yang beli itu Jibril tuh menyampai wanyu Malaikat Mikail iya Yang belinya itu Malaikat Mikail kata ulama itu Jadi karena kebaikannya itu Sampai malaikat pun Senang untuk ngebantu Malaikat sangat senang Ngebantu orang-orang yang Sering buat Berbuat kebaikannya Tapi wanda gitu Masa kan dia Nyumbang Dia Cilupin tuh Mana malaikat nih Masa nyari-ari Gak boleh gitu Gak boleh gitu Gak boleh gitu Gak boleh gitu Mentang-mentang Kaya kakak Jojo Amal jadi manusia Dia ciluk-ceringguk Gak-gak ada Malaikat gitu Gini Gini juga Pagi nyumbang Pagi nyumbang Ngarep Kok gak ada job sih Teritial Mampu janjinya Gitu Kan rezeki kan gak bentuknya uang doang Gitu pernah Dia nyumbang pagi nih Semua dulu dikasih Set Ada orang dapet rumah Pagi kan Gitu pernah Gitu pernah Masa nodok Masa nodok Masa nodok Masa nodok Masa nodok Masa ikhlas aja coi Ikhlas aja Masa ada orang asing lewat Malaikat Ditanya Ikhlas aja Gigi Gak boleh Gak boleh Namanya ikhlas kan namanya berserah Cia berserah Siap 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 Ceritain dulu, yang di penjara, kelakuan islami sampe lagi ngerokok, puasa-puasa Dia apa janya? Dia, dia, dia Berat, berat, jadi doi Lo tau gak setelan bapak-bapak pangkalan lojek yang perutnya gendut? Yang perutnya total nih, terus sering main-mainin bodong begini pake kotak tangga Nah dia nih, nih dia nih Orangnya nih? Iya, orangnya modelan begitu setelannya, set Siang-siang pede aja gitu kan, abis pada sholat, puasa siang-siang tengah Jalan-jalan begini persis, jalan begini Bakar rokok puasa, ada nenggor Lo kepuasa lo ngomong depan orang ngerokok Eh, yang namanya puasa, yang penting hatinya, ikhlasnya, niatnya yang penting Nih lo tanya Habib tadi, lo tanya Habib nih, bener-bener Habib, gue tau-tawa aja Yang penting tuh niatnya, kalo lo ada niat, puasa Yang penting tuh yang diterima setelannya Lo sebenernya lo ga percaya niat, tanya nih Habib nih Nih Nih, ambil begini Ada jawaban deh Ini lo tanya nih Habib nih kalo habib-caya katanya gini Wussuut Lo ketawa aja tuh Iya ketawa aja udah ketemu orang-orang gitu dah Siklus Bapak-bapak Musola lah emang nih Kalo mau deket, kalo mau deket lebaran bercandaannya Iya Biasa, bercandaan Males gue nih kalo dari pasar nih, hati-hati lo Menurut-deket lebaran banyak penipu tuh Kenapa? Beli kutupak, ga ada isinya Iya, baru Si baru tuh Kan disi beras Kan disi sendiri Si baru tuh Musola, gue bilang bokap Musola siap Bokap-bokap Musola tuh bercandaannya begini kakak Tapi bener juga tuh, maksudnya bahasan kita yang sekarang ini Maksudnya relate juga sih sama anak muda jaman sekarang Anak muda jaman sekarang tuh misalkan Masih beruntung, masih punya cepe gitu ya Hah? Misalkan Misalkan, masih beruntung, masih punya duit cepe gitu ya Bukannya dia Mau mengikhlaskan, buat depo Berharap dari depo itu men-slot Dapet yang lebih gede Eh gitu tuh anak-anak jaman sekarang Banyak Di circle-nya dia doang kali Di circle-nya gak ya? Tapi kalo clip-nya Perkripto gak? Perkripto? Kripto gue gak ngerti tuh cara mainnya gimana ya Binomo? Binomo gak ngerti Binomo kan udah ngaco Kan udah ngaco, ya kan penipuan kan? Judi agar? Judi agar Judi agar Dulu micivos? Nembak ngelas Gaspair 2 lobang? Iya Narik biji karet? Narik Lobat culok? Yang tadi kan yang hadiahnya ini Talinya hampir si dino yang dikekep Penipuan Asli jujur Asli 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 Tadi banyak Yang hadiahnya oke Tadinya coba habis ini Dikekep Penipuan Penipuan tuh Kita kecilnya tipu mulu Gimana gak mau rusak ya? Dari kecilnya udah mental dirusak Asli Judi agar Eh ini Masih mah gue Masih ini biasa Tapi kesimpulannya emang Berbagi sih udah ya Saling berbagi Sedekah Kalau orang yang membutuhkan Tapi ada salah satu juga nih Jon Temen kita Temen kita sendiri gak usah tersebutin namanya Ya Gue kenal gak? Kenal? Lu kenal gak? Kok gue kan cerita? Gue kenal gak? Hohoho Dia sedekahnya dalam bentuk Alquran Karena dia cuma pengen niat Kok gue belum punya anak Belum punya anak Belum punya anak Karena emang sedekah itu mengikuti Apa yang dengan dia niatkan Bahkan kalau orang pengen punya hajat nih Lu pengen Ada project Apa yang pengen tembus Mancingnya pakai sedekah Begitu amalannya Biasanya itu Gue pernah denger Is mancur ngomong gitu ya Iya biasanya mancingnya pakai sedekah Lu pakai Lu niatin dengan gini Sedekah termasuk kan nolak bala ya Dia buat nolak Lu harusnya hari ini Dapat musibah apa ya Gara-gara sedekah Itu diilangin tuh Takdir nolak bala lu Kan takdirnya gak bisa berubah nih Ya kan? Misalkan lu Dalam umur lu yang sekarang 40 tahun misalkan Lu harus menjalani takdir lu Penjara lu 2 kali gitu Misalkan Itu lu gak bisa kabut dari takdir lu Kecuali dengan doa Dengan amal soleh Kayak gitu Kecuali Kayak misalkan ya Allah Tapi sedekah gak boleh dipaksain kan? Maksudnya gak boleh Harus ikhlas kan? Iya gak boleh Gak boleh dipaksain gitu Kalau sifatnya mengajak orang lain Boleh Tapi ngajaknya maksa? Gak boleh Itu nondong namanya Sama kayak orang giniin pedang Dalam agama tuh gak boleh Iya Lu nih kayak Kayak misalkan ada tuh Kejual pisau? Gw disu Gw disu Gw disu kegir gini di kaca Lama Kayak-kayak Ehh Gw disu gue gak ngerokok kan bukan melo basah nih hujan kok disinya begitu ada tiga tiga langsung ditutup gue pas gak 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 jangan lah maksud gue gak pernah kasih masih gak bener sama aja kayak nih anaknya ini pak yang diketenggul situ Tommy anaknya kayak Lejenner tuh Tommy, kalo minta duit kalo ada temen ibunya udah dateng gak minta duit sengaja sengajain kalo misalnya gak bisa sama ajaknya nodong sehingga ketika orang yang memberikan itu karena malu nah itu udah hilang tuh keberkaan kebaikan gue gak pernah kayak misalnya gue par lagi ada klien gini par, mana lo katanya janji gue ngasih gue 2 juta lo depan klien lo jadi eh oh 2 juta ya udah gue transfer tapi lo ngasih karena gak enak masa kira-kira 2 juta depan klien lo ya kan ngomongin 2 juta lo pahit gitu oh gak ada gue gitu lah lo gimana mau kerjasama sama gue ya kan 2 juta aja lo pelit apa lo gak punya gitu kan tapi lo ngasih cuma gara-gara lo iba jadi malu gitu kalo lo gak ngasih itu kata ulama sama aja lo kayak nodongin pedang ke muka orang lo disini bagi duit begitu untuk yang minta kan untuk yang diminta ya tetep dapet kebaikan dia ohhh mau tenang gak pernah lah gue kayak gitu gak pernah gue menyen gue gak makan daripada siro gak beli baju ue bener 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 gimana? gue jangankan ke orang lain ke anak aja gue menyen gue gak makan daripada siro gak beli kelana jangankan ke orang ke anak kan emang kewajiban anak dulu kan emang anak dulu itu suatu effort yang istimewa kan anak dulu emang ada orang tua mutama orang dulu daripada anaknya iya kan ini kan anak dulu iya tapi gue gak kasih belom lah maksudnya kalo budget siro budget budget kita di jalan di mobil duit kita 20 ribu minta kembalimu ya hahaha ini duit lo yang semua yang ada kasih kalo misalnya gini kita ikhlas nih kita ikhlas kita mau kasih terus tiba-tiba pas mau ngambil set hahaha gini gini hahaha